Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ibu yang saya hormati pada video kali ini saya akan coba memberitahukan informasi berkaitan dengan cara penghitungan angka kredit jabatan fungsional menurut per BKN nomor 3 tahun 2023 jadi video ini akan memberikan ilustrasi cara menghitung angka kredit yang awalnya ini kendala bagi teman-teman guru terutama ketika akan naik pangkat ya atau naik jincang jabatan nah, Bapak dan Ibu keluarnya peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023 mengubah mekanisme cara menghitung angka kredit yang semula itu terasa ribet terasa berat harus mengumpulkan berbagai macam epidien atau bukti oleh Bapak dan Ibu guru nah keluarnya per BKN nomor 3 tahun 2023 ini mempermudah proses kenaikan pangkat bagi Bapak dan Ibu baik Bapak dan Ibu sekarang bagaimana usul kenaikan pangkat ya kenaikan pangkat menurut per BKN nomor 3 tahun 2023 itu prosesnya semuanya diambil dari SKP ya SKP sekarang sudah ada aplikasinya namanya Ekinnerja jadi Ekinnerja ini sangat penting bagi kita semua terutama jabatan fungsional guru pengawas penilik ya untuk proses kenaikan pangkat jadi sekali lagi tidak lagi ribet harus mengumpulkan publikasi ilmiah tidak harus mengumpulkan apa sertifikat pengembangan diri gitu ya nah sertifikat pengembangan diri itu bisa juga di upload atau disematkan pada bukti dukung SKP jika Bapak Ibu di RHK nya membuat rencana hasil kerjanya itu mencantumkan mencantumkan sertifikat pengembangan diri nah sekarang kita akan coba lihat dulu seperti apa penghitungannya ya kalau tonton video ini baik-baik jangan di skip ya jangan dilewati supaya Bapak Ibu paham cara menghitung angka kredit sesuai dengan per BKN nomor 3 tahun 2023 baik nah Bapak Ibu sebelumnya saya ingin menyampaikan informasi terkait dengan jenjang jabatan dulu nah Bapak Ibu kalau jabatan fungsional itu masuk pada kategori kalian ada jenjang ahli pertama ahli muda ahli madia dan ahli utama ahli pertama itu untuk golongan ruang 3A dan 3B angka kredit yang dibutuhkannya itu 50 ya kemudian ahli muda 3C dan 3D angka kredit yang dibutuhkan adalah 100 kemudian ahli madia untuk golongan 4A 4B 4C itu 150 kemudian ahli utama golongan 4B 4E 200 nah apa hubungannya antara apa namanya jenjang jabatan ini dengan SKP nanti kita ilustrasikan ya ilustrasikan bagaimana cara menghitungnya baik yang pertama yang harus kita pahami Bapak Ibu Bapak Ibu kan sudah menyusun SKP melalui ekinerja disini kita buat tabel konversi predikat kinerja konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan nah sekali lagi beberapa waktunya lalu di triliun 3 Bapak Ibu juga sudah membuat ekinerja dan sudah terlihat nilainya baik nah sekarang kita lihat dari SKP yang ada lalu kita konversi ke predikat kinerja saya akan contohkan begini misalkan begini untuk koefisien per tahun ahli pertama itu dibutuhkan angka kredit per tahunnya itu adalah 12,5 tadi kita ingat bahwa ahli pertama membutuhkan angka kredit 50 nah ini dihitung koefisien per tahun ahli pertama 12,5 kalau seandainya ahli pertama ini di predikat kinerjanya baik ya maaf sangat baik maka pengalihnya adalah 150 kemudian kalau baik 100 butuh perbaikan 75% kurang 50% dan sangat kurang 25% jadi sekali lagi berada ibu predikat pada SKP yang sudah dinilai oleh alat atasan kalau guru dinilai oleh kepala sekolah kalau kepala sekolah dinilai oleh atasan langsungnya yaitu kepala dinas pendidikan nah lihat hasilnya kita ini masuk kepada kelompok konversi yang mana apakah sangat baik hasilnya lihat apakah baik apakah butuh perbaikan apakah kurang atau sangat kurang ya nah nanti kita simulasikan seperti apa ya baik kata ibu kita lihat bagaimana mempresentasikan predikat kinerja tahunan ini simulasinya ya saya mencontohkan pejabat fungsional ahli pertama berarti golongan 3A ahli pertama itu kan 3A 3B ya pejabat fungsional ahli pertama memperoleh predikat kinerja baik kita lihat kalau baik itu pengalinya berapa baik itu nilainya 100 konversinya sekali lagi pejabat fungsional ahli pertama memperoleh predikat kinerja baik nilai baik ini diambil dari SKP maka dikonversi ke angka ke persentase itu adalah 100% maka angka kredit tahunan angka kredit tahunannya diperoleh sebagai berikut yang pertama predikat kinerja dikali koepisien per tahun lihat tadi karena pejabat fungsional ahli pertama yang bernilai baik predikat kinerjanya baik lalu dikonversi menjadi persentase maka masuknya ke 100% dari mana 100% diambil dari nilai baik ketika dikonversi jadi disini ada 100% disini terlihat disini 100% lalu dikali 12,5 dimana ngambil dari 12,5 nya lihat koepisien per tahun ini 12,5 jadi kalau seandainya misalkan koepisien per tahun ahli pertama bernilai baik maka apa namanya angka kredit tahunannya itu 12,5 disini kita lihat 12,5 angka kredit nah sementara target untuk naik pangkat misalkan dari 3A ke 3B atau naik jenjang jabatan dari 3B ke 3C jenjang jabatan karena dari pertama kemudian maka didapat angkanya 12,5 sementara kebutuhannya 50 berarti pegawai yang bersangkutan belum memilih belum berhak untuk apa naik pangkat karena masih kurang berarti nanti harus ada pak tahunan kita akan melihat berapa jumlah pak yang kita peroleh angka kredit yang kita peroleh itu setiap tahun nah kalau tadi ahli pertama 12,5 kemudian misalkan kalau misalkan apa 2 tahun tinggal 12,5 tambah 12,5 berarti kan ada 20 berapa baik maaf tadi 12,5 ditambah 12 jadi untuk mencapainya itu untuk mencapainya itu bapak dan ibu untuk sampai ke apa ke 50 maka dibutuhkan berapa angka kreditnya berapa tahun angka kreditnya tinggal kita jumlahkan saja 12,5 tambah 12,5 sampai terpenuhinya angka 50 lalu saya juga akan mengilustrasikan penghitungan angka kredit yang ahli muda misalkan yang ahli muda ini memperoleh perikat kinerja baik sekali nah kalau baik sekali berapa faktor sangat baik itu efisiennya itu adalah 110% berarti karena posisinya tadi adalah ahli muda ya maka ahli muda 150 dikali koepisien per tahunnya berapa 25 yang ahli muda ini yang ahli muda kemudian dikali tadi 25 sama dengan 37,5 angka kredit ini cara penghitungannya ya jadi 37,5 kalau seandainya sangat baik sementara untuk mencapai angka kenaikan pangkat yang harus diperoleh itu adalah 50 kalau nilainya sangat baik ya berarti tinggal beberapa poin lagi apakah saya harus 4 tahun kalau seandainya misalkan predikatnya sangat baik kemudian tercapai angka kreditnya 50 maka yang bersambutan bisa juga langsung mengusutan kenaikan angka kredit kenaikan angka kreditnya ya Bapak Ibu ini bisa menghitung sendiri ya bagaimana cara apakah saya sudah bisa naik pangkat atau tidak oke baik Bapak Ibu ini adalah kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi jabatan fungsional kategori keahlian misalkan di jenjang ahli pertama pangkat penata muda golongan ruang 3A yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B membutuhkan angka kredit paling sedikit 50 berarti tadi kita menghitung baru mencapai 12,5 berarti tinggal kita menghitung kurangnya jenjang ahli pertama pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata golongan ruang 3C membutuhkan angka kredit paling sedikit 50 jadi bagi Bapak Ibu yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi kita tinggal melihat bagaimana perhitungannya kebutuhan angka kreditnya berapa kalau tadi yang 3A ke 3B 50 3B ke 3C 50 nah dan seterusnya Bapak Ibu tetapi bagi yang naik jenjang jabatan Bapak dan Ibu ini diwajibkan untuk ikut uji kompetensi terlebih dahulu bagi yang naik jenjang jabatan seperti apa yang naik jenjang jabatan misalkan dari golongan ruang 3B akan naik jenjang jabatan itu membutuhkan waktu membutuhkan angka kredit 50 nah dari 3B ke 3C karena harus naik jenjang jabatan dari pertama ke muda maka yang bersangkutan diwajibkan ikut uji kompetensi terlebih dahulu dan seterusnya Bapak dan Ibu ini apa namanya salinan dari peraturan badan kepedosan negara nomor 3 tahun 2023 kemudian angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional kategori kalian diatur sebagai berikut ini tinggal dibaca yang kumulatifnya Bapak Ibu ya tinggal dihitung nah lalu Bapak Ibu bagaimana prosesnya kalau seandainya Bapak Ibu telah memiliki angka kredit dan telah menghitung sudah sesuai dengan apa dengan angka kredit yang dibutuhkan maka nanti akan dihitung disini ada konversi predikat kinerja ke angka kredit konversi predikat kinerja ke angka kredit nah ini tinggal dituliskan disini predikatnya apakah baik atau baik sekali seperti tadi ilustrasinya persentasinya misalkan baik kalau kali 100 koepisiennya per tahun berapa misalkan tadi 12,5 maka akan didapat 12,5 seperti tadi kalau predikatnya sangat baik persentasinya 150% maka 150% dikali sangat seperti itu 150% dikali 37,5 maaf tadi lupa dikalikan kali 25 jadi hasilnya nanti 37,5 ini cara penghitungannya jadi konversi predikat kinerja nanti instansi pembina itu akan menghitung konversi predikat kinerja terlebih dahulu lalu kemudian nanti akan diakumulasi setiap tahunnya misalkan tahun pertama berapa periodik bulannya berapa predikatnya berapa persentasinya berapa apakah sudah terpenuhi tidak misalkan di tahun pertama nilainya itu angka kinerja 12,5 tahun kedua angka kinerja 12,5 tahun ketiga angka kinerja 12,5 nanti dijumlahkan apakah sudah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kalau seandainya sudah memenuhi syarat maka yang bersangkutan dapat diusulkan untuk penatapan angka kinerja atau naik pangkat ke setingkat kinerja nah setelah itu maka akan dimasukkan ke penetapan angka kredit sama seperti biasa tinggal dihitung dari angka kredit dasar yang diberikan setelah diintegrasikan dari pak konvensional ke paket kredit demikian ini informasi bagaimana menghitung angka kredit dan saya sampaikan bahwa menurut peraturan badan kepegawai negara yang baru ini nomor 3 tahun 2003 bahwa kenaikan apa kenaikan pangkat atau naikkan jenjang jabatan itu tidak lagi dibebani dengan perkas-perkas yang harus disiapkan harus dinilai dan perlu saya sampaikan juga kepada ibu sesuai dengan PRBKN ini bahwa sekarang tidak ada lagi tim penilai angka kredit yang ada adalah tim penilai kinerja yaitu atasan langsungnya jadi yang yang menilainya itu adalah tim penilai kinerjanya adalah atasan langsungnya demikian berani ibu mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh